Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Lahir di Malang, Jawa Timur 29 Agustus 1961 Jadi umur saya sekarang 2019, umur saya 27 Bukan 58, 27 Dan saya mengklaim sebagai tukang donat Donat kentang tapi serupanya harus diubah menurut permintaan pasar Yaitu tukang donat intelektual Dan saya adalah youtuber paling tua di alam Jakarta Raya Dari Indonesia Dan punya target subscribernya adalah Ada 55 juta orang Yang merupakan 20% dari penduduk Indonesia Dan saya sekarang, oh iya jangan lupa Subscriber sekarang ya Subscriber apa? Pencet itu subscribernya Di subscribe Pencet Saya hitung Satu, dua, tiga, empat, lima One, two, three, four, five Subscribes Subscribes Terima kasih Maturnuhun sangat Aturnuhun Thank you very much Sukarn kathir Alhamdulillah Saya masih dikasih Kesempatan kesehatan oleh Allah Dan juga ujian Karena bertubi-tubi Ya Pesat naiknya subscribers Sejak Saya mengajak Rocky Gerung masuk Islam Dan juga Siapa itu Deddy Corbuzier Sekarang Dengan Tulus Hati yang paling dalam Saya ingin mengajak Masuk Islam Bapak Ahok Atau Basuki Cahaya Purnama Selamat Siang Atau pagi Atau malam Bapak Basuki Saya Dengan Keikhlasan yang paling mendalam Ingin mengajak Bapak Basuki Cahaya Purnama Atau yang Populer dan akrab Disebut Ahok Untuk masuk Islam Masuk Islam Masuk Islam Masuk Islam lah Bapak Ahok yang terhormat Yang saya muliakan Dengan Bapak memeluk agama Islam Dengan mengucapkan Asyadu ala ilaha ilallah Asyadu anna muhammadar rasulullah Maka Insya Allah Allah akan memberikan keselamatan Dan juga Kebahagiaan Untuk Bapak Di dunia hingga akhirat Insya Allah Bapak Basuki Cahaya Purnama Yang terhormat Saya mengenal Tiga orang besar Dari Bangka Belitung Pertama Sastrawan besar Yang karyanya Sudah diterbitkan Di empat puluh Bahasa dunia Yaitu Andrea Hirata Dan kemudian Karya-karyanya Saya sudah baca Laskar Pelangi Sang Pemimpi Andensor Marima Karpov Dan lain-lain Dan terakhir Novel Ayah Yang baru datang kemarin Beli dari online Tapi kok lama Pak Tujuh hari Dan kemudian Orang kedua Yang saya Kenal Dari Bangka Belitung Yaitu Saudara Atau Bapak Yusril Iza Mahendra Dan tahun 2000 Saya menulis Biografi politik Bapak Yusril Iza Mahendra Yang saat itu Menjadi Menteri Kehakiman Di zaman Gusdur Dengan judul Sang Bintang Cemerlang Biografi politik Yang saya tulis sendiri Sebanyak 10 bab 200 halaman Dan kemudian Di launching Di perpustakaan nasional Di hadapan 400 undangan Termasuk Negara-negara Tamu negara-negara Sahabat Dan saya penulisnya Seorang diri Alhamdulillah Dan ketiga orang besar Yang saya kenal Dari Bangka Belitung Adalah Bapak Ahok sendiri Yang dengan Kekeliruannya Kasus Ayat Al-Ma'idah Nomor 51 Ayat 1 Surat Al-Ma'idah Surat Al-Ma'idah Ayat 51 Sudah Memantik Gelombang Lautan Gelombang 212 7 juta Perkiraan Dunia Atau lebih Berkumpul Di Monas Untuk Melakukan Protes Terhadap Apa yang Bapak Lakukan Disitu Kesalahan Pertama Yang Bapak Lakukan Mungkin Bapak Tidak Menduga Ucapan Ucapan Dari Ujung Atau Dari Celah-celah Bibir Bapak Itu Ternyata Memantik Gelombang Besar Yang tidak Ada Pernah Tidak Pernah Ada Contohnya Dalam Sejarah Sejak Jaman Organisasi Partai Terbesar Partai Islam Terbesar Prakemerdekaan Pun Tidak Pernah Terjadi Lautan Manusia Dan Saya Ada Di sana Di satu Titik Lautan Manusia Itu Di depan Kedutaan Besar Amerika Pada 2 Desember Tahun 2016 Yang Dikenal Sebagai 212 Saya Ada Di sana Pak Itulah Momen Terbaik Mungkin Disitulah Satu Teguran Yang Sangat Kontan Dan Membuat Bapak Terbenam Dalam Penjara Tetapi Saya Melihat Dengan Cara Yang Lain Disitulah Prestasi Atau Potensi Bapak Menjadi Orang Besar Dalam Sumbang Sihnya Tadar Umat Islam Dan Bangsa Di masa Mendatang Jika Bapak Menyerah Menyerahlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Konteks Islam Itu Dikenal Sebagai Aslama Yuslimu Islaman Artinya Masuklah Kedalam Islam Aslama Yuslimu Islaman Artinya Menyerah Tunduk Patuh Kepada Allah Kepada Aturan Aturan Allah Dan Menjauhi Larangan Larangan Allah Damai Artinya Islam Itu Tapi Juga Menyerah Dan Bapak Kemarin Sudah Melakukan Melakukan Perlawan Yang Terbuka Dengan Keangkuhan Intelektual Bapak Tetapi Jika Bapak Masuk Pintu Gerbang Islam Maka Allah Akan Menghantarkan Bapak Basuki Cahaya Purnama Kedalam Gerbang Kemuliaan Dan Kebesaran Di dalam Sumbang Sihnya Terhadap Umat Islam Indonesia Dan Umat Islam Dunia Insya'Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh